Halo people of tomorrow Selamat pagi dan selamat datang di acara Stellar Strengthen Leadership and Relationship Acara Stellar 2023, kali ini mengangkat tema mengenai pentingnya leadership dan informasi seputar nasional tim Seberapa excited kamu dari skala 1-10 deh Jadi teman-teman ntar yang masuk di Natim yang itu, pasti ntar ketemu kok Insightnya dapet banget, jadi walaupun kalian misalnya gak mau naik nasional tim atau apapun itu, didengar ya webinarnya, keren Nah untuk hari ini, kita akan discuss lebih sebagai what it means to be a leader Dan mungkin beberapa tips dan tricks on how you can develop your leadership skills Karena itu kan leadership adalah salah satu skill utama yang sebenarnya aku pelajari dari AMSA nih teman-teman There are a lot of things that aku percaya bahwa aku sudah banyak berkembang dan banyak belajar dari pengalaman aku di AMSA Dan I hope that melalui sharing aku hari ini, teman-teman juga bisa menyadari bahwa nih jadi member AMSA UPH Terutama AMSA UPH yang super-duper rapi, super-duper keren Teman-teman juga bisa berkembang dan I hope that you can have a similar experience too Kira-kira ada yang tau gak AEC itu apa? Nah disini aku diberikan pertempatan untuk menjelaskan apa itu AMSA UPH Itu yang jelas menjadi penghubung antara AMSA UPH dengan AMSA Indonesia dalam bidang members dalam development Sebenarnya Finance and Partnership Team itu kayak sama aja kayak National Team AMSA Indonesia lainnya Cuman kita kayak perpanjangan tangan dari Secretary of Finance and Partnership AMSA Indonesia Dengan AMSA Universitas kita sendiri gitu SIO Team itu merupakan suatu grup menjadi jembatan antara AMSA Indonesia menjadi AMSA Universitas di kegiatan social activities gitu Ambassador of Public Health itu sama-sama bagian dari National Team AMSA Indonesia juga Tapi kalau Aina bekerjanya di bawah Secretary of Community Outreach Kalau aku bekerja di bawah koordinasi LO4NGO dan juga LO4GO yang mana LO4NGO tahun ini ada Kak Alisha atau Kak Ica dan LO4GO-nya ada Kak Leon Kalau PNP Team sendiri itu ada masuk dalam di bawah SOPNP atau Secretary of Publication and Promotion Jadi kita ada komponen internal dan juga eksternal untuk PNP Jadi pekerja kita sebagai PNP Team itu sebagai chaperone Yaitu kita membantu apabila ada kebutuhan untuk promosi di universitas lah di GO atau NGO Oke jadi AMSAB itu singkatan dari Asian Medical Students Exchange Program Nah jadi AMSAB itu merupakan salah satu dari program AMSA International Yang memfasilitasi exchange program di antara member-member AMSAB Jadi seperti pertukaran untuk pelajar gitu Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Bistik Anda semua, saat-patut saya sedang dipercayai Pertama dari atau keluargah itu Ini? . . Terima kasih telah menonton!